Ini tabu lampot aligator dalam planter bag Sudah berbunga teman-teman Ini ukuran planter bag 50-50 Dan yang satu ini planter bag 50-50 Jenis peluang teman-teman Sudah pentil dan berbunga Assalamualaikum sahabat kreasi petani Hari ini kita akan menanam tabu lampot Jenis albukat aligator Nah ini nanti kita ditaruh di planter bag ukuran 50x50 Nah ini memang sengaja saya sudah peranik ya teman-teman Dan ini polybagnya sudah pecah Nah ini nanti kita akan pindah ke planter bag Nah jenis aligator ini teman-teman Ini menurut kami lebih cepat berbuah teman-teman Di tabu lampot Jadi tabu lampot aligator itu merupakan salah satu bibit albukat Yang lebih cepat berbuah Daripada yang lainnya Ya ini merupakan planter bagnya teman-teman Ukuran 50x50 Nah ini kita lapisi dengan genteng Pecahan genteng teman-teman untuk sirkulasi air Dan jika sewaktu-waktu mau kita ganti planter bag itu nyopotnya gampang teman-teman Nah seperti ini Nah berhubung ini akarnya sudah keluar Nah ini nanti kita kasih vitamin B1 ya teman-teman Agar bibit ini tidak stress ketika ditanam Nah syarat utama Agar bibit ini cepat berbuah teman-teman Itu harus ininya sudah tua teman-teman Batangnya bawah sudah tua Dan batangnya ini sudah berwarna hitam ya teman-teman Jadi insya Allah itu sudah tua Nah untuk bibit ini Ini okulasi usia 2 tahun teman-teman Usia 2 tahun ini okulasi tinggi 1 meter Dan memang sudah sering saya peraning teman-teman Biar dahannya ini cepat membesar teman-teman Petua Nah ini dahannya Dahannya biar lebih cukup petua Dan untuk media tanamnya Kami menggunakan 40% tanah 20 sekam bekar Dan kemudian 20% pupuk organik Dan 20% kokopit ini teman-teman Nah ini merupakan kokopit Atau gilingan serabut kelapa Nah ini ada sebegian pupuk yang sudah saya campur teman-teman Nah ini pupuk organik Kohe kambing teman-teman Yang sudah terfermentasi Jadi seperti ini Nah nanti kita campur saja di satu Lalu kemudian kita aduk ya teman-teman Hingga merata Nah ini kita kumpulkan dulu komposisinya Ada kokopit Ada sekam bakar Ada pupuk organik Dan kemudian kita Campur teman-teman Nah seperti ini teman-teman Ya pada umumnya lah Kita campur dulu Hingga merata Nah selain itu juga untuk mengemburkan tanah ya teman-teman Nah ini kita Kemburkan dulu Dan kita campurkan Lalu setelah itu Kita toangkan ke dalam penterback tadi Nah ini tawahnya ada Kecahan penting Yang kita Toang saja Komposisinya Lalu kita ukur Ketinggian polybag Sehingga nanti Menjadi tanaman yang ditanam Secara ideal Dalam tabu lambot Atau penterback Nah ini sudah saya siapkan Nah seharusnya Bibit yang hendak ditanam Itu tidak boleh disiram Akan tapi Kemarin ini Terlanjur sudah disiram Jadi begini teman-teman Alhamdulillah Tidak Rusak teman-teman Karena kalau disiram Itu rawan pecah ya teman-teman Tanah yang ada di polybag ini Dan Kalau tidak disiram Itu bisa menyatu Jadi bagus teman-teman Jadi idealnya seperti itu Nah ini kita Posisikan yang ideal dulu Kita posisikan dulu Yang ideal itu seperti apa Nah Baru kita tambahi Komposisinya Kita ratakan dulu teman-teman Nah seperti ini Lalu kita Kasih lagi Nah ini sudah Terpenuhi teman-teman Media tanamnya Dan nanti kita siapkan Vitamin B1 Untuk menyiramnya teman-teman Nah ini merupakan Vitamin B1 Atau IP bisa beli di apotek Harganya murah Teman-teman Sekitar 4500 Nah ini kita kasih 5 butir saja Nah 5 butir Dan kemudian Kita haluskan Nah kita haluskan Nah teman-teman Ini pakai cobek Biar cepat halus teman-teman Jangan lupa dikasih air Dan nanti kita Sebabis kita Menggunakan Cobek ini Jangan lupa teman-teman Dicuci hingga bersih Agar ketika nanti Dipakai Istri maupun Orang tua anda Orang tua teman-teman Nanti tidak pahit Nanti bisa kena marah Ya ini kita Kasih air lagi Dan kemudian Kita tambahkan air ya teman-teman Nah ini pakai ember hitam Seperti itu teman-teman Dan kita siramkan Setelah kita siram Biasanya itu Tanahnya Mengendap ke bawah Jadi kita persiapkan Lagi tanahnya Untuk Pengisian tambahan Nah ini penampakan Bunga teman-teman Penampakan bunga Aligator Dalam render bag Yang saya tanam Dua bulan yang lalu Untuk merangsang Pembungaan Kami menggunakan Dekastar teman-teman Pupuk Dekastar ini Kami kocor ya teman-teman Ini cukup 6 bulan 1 kali Jadi jangan sering-sering Teman-teman Hanya untuk Pembungaan Merangsang sungai teman-teman Biasanya Menggunakan Dua sendok makan Teman-teman Kemudian saya kocorkan Di sekelilingnya teman-teman Nah ini sudah pentil Nanti kita Tinggal Beli pupuk K tinggi ya teman-teman Agar tidak Mudah Rontok Nah yang di planter bag Warna hitam ini Merupakan Alpukat peluang Teman-teman Ini sudah pentil Nah untuk Merangsang agar Alpukat cepat berbunga teman-teman Itu juga bisa Dengan cara Stressing Atau tidak Menyiram Beberapa hari Dan kemudian Pohonnya bisa stress teman-teman Dan akibatnya Bisa berbunga teman-teman Nah ini ada jenis Alpukat lain Ini jenis mickey teman-teman Nah selain di Penter bag Ini juga ada Yang di Tanah Tanam langsung Tanam langsung Di tanah Ini jenis Kendil Kendil teman-teman Ini Daunnya lebar-lebar Dan Usia tanam Sekitar Satu setengah tahun Ini Subur tanahnya Ini di Pari Jawa Tengah Teman-teman Tuh Yang Ini Batangnya Sudah lumayan besar Teman-teman Belum pernah berbuah Yang ini Kendil Kendil ini Buahnya nanti Besar-besar Kalau kejatuhan itu Bisa jadi Pusing Atau pingsan Karena berat Beratnya ada 1 kg Kalau yang paling besar Akan lebih Ini kenil teman-teman Nanti saya tunjukkan Yang Aligator Aligator yang langsung Di tanah Nah yang ini jenis Alpukat aligator Langsung Tanam di tanah Pertumbuhannya sangat cepat Sekali teman-teman Ini sudah kami Peraneng juga Kurangi aja Dandanya Tinggi pohon Sekitar 4,5 meter Teman-teman Ini tinggi sekali Tuh Karena ternaungi Beberapa pohon Ini jenis aligator Belum pernah berbuah Selain alpukat Yang ditanam di langsung Ini Ini jenis bawar Teman-teman Ini jenis bawar Kalau ini saya gak tahu Teman-teman Mungkin ada teman-teman yang tahu Ini jenis Durian apa Yang jelas ini pemberian dari Tekawan Daunnya Besar-besar Teman-teman Teman saya juga gak tahu Katanya Saya itu dikasih Bibit durian Tapi Daunnya kok besar-besar Teman-teman Ini Empat jari saya Teman-teman Oke teman-teman Terima kasih ya Telah menonton video ini Tunggu video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kreasi bertani Inspirasi bertani Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax